Intro Puang Tarongko tinggal di tongkongan Mamulu Makale Dia lahir dari ayah bernama Puang Mamulu yang merupakan anak dari Puang Masora dari tongkongan Tanti Mangkedek Dan ibu bernama Puang Tumba Makongkan yang merupakan anak dari Puang Tumba Payung Alo dari tongkongan Tarongko Makale Dan Puang Makongkan dari tongkongan Bebo Sanggala Puang Tarongko juga biasa dipanggil Puang La Sosesa Karena sebenarnya dia mempunyai beberapa saudara kandung Cuma semuanya meninggal pada waktu masih muda Sehingga tinggal dia sendiri yang hidup Puang Tarongko dalam kehidupan rumah tangganya beberapa kali menikah Ke berbagai kampung di Talu Lembana Terutama di Makale dengan tujuan untuk memperkuat kekuasaannya Perkawinan pertama dia kawin dengan Tumba Manukalo dari tongkongan Manggau Makale Dan melahirkan Puang Manukalo yang diberi gelar Puang Andi Lolo oleh bangsawan Kerajaan Sidenreng setelah diutus oleh Puang Tarongko ke daerah Bugis untuk mempelajari bahasa lontara dan strategi perang Perkawinan kedua dia kawin dengan Puang Tanggalayuk dari tongkonan Rantek Dada Tampo Mangkedek dan melahirkan Puang Indok Rantealo Puang Lasok Tampo atau Puang Pantan dan Puang Arantealo atau Puang Tondon Perkawinan ketiga dia kawin dengan Tumba Taudingalo dari tongkonan Batu Papan Makale Dan melahirkan Puang Taudingalo, Puang Rantealo Perkawinan keempat dia kawin dengan Tumba Salurapa dari tongkonan Lalangan Tondon Makale Dan melahirkan Puang Sumbung, Masora dan Puang Lai Tambing Perkawinan kelima dia kawin dengan Tumba Arung Labi atau Tumba Kende Dari tongkonan Tambolang Sarira Rantelelemo Tapi tidak mendapatkan keturunan Perkawinan keenam dia kawin dengan Tumba Tongan Dari tongkonan Borong, Sarira Rantelemo Dan melahirkan Puang Lai Sadan Perkawinan ketujuh dia kawin dengan Tumba Datu Bubun Dari tongkonan Topao Mendetek Makale Dan melahirkan Puang Baratu Perkawinan kedelapan dia kawin dengan Tumba Pidun Dari Mengkedek dan melahirkan Puang Sumbung atau Pidun Perkawinan kesembilan dia kawin dengan Tumba Liling Dari tongkonan Makule Sangala Tapi tidak menghasilkan keturunan Puang Tarongko dalam pemerintahannya Banyak mengorbankan harta bendanya Berupa tanah kering dan sawah untuk memperluas Kota Makale Pada mulanya, tempat yang bernama Makale Adalah daerah di sekitar rantai Kasimpo, Kamali dan Batu Papan Bombongan yang merupakan pusat Kota Makale saat ini Pada waktu itu sebagian besar masih merupakan daerah persawahan Kemudian berkembang dengan dibentuknya pemungkinan baru Di Tok Kaluku, Paku, Tongkongan Adak, Mamulu, Kampung Pisang dan Kampung Baru Yang menjadi pusat Kota Makale sekarang ini Puang Tarongko dikenal sebagai seorang yang sangat baik hati Dan dermawan karena sering memberikan tanahnya kepada masyarakat Yang tidak mempunyai tanah Untuk membangun rumahnya tanpa melihat asal-usulnya Baik masyarakat asli Toraja Maupun pedagang-pedagang yang berasal dari daerah Bugis Mereka merupakan tanah untuk membangun rumahnya Di Tok Kaluku atau Paku, Mamulu, Kampung Pisang dan Kampung Baru Sekaligus membangun pasar untuk tempat berdagang Sehingga lama-kelamaan berkembang menjadi pusat Kota Makale sekarang ini Sebagai ucapan terima kasih atas pemberian tanah tersebut Biasanya pedagang Bugis atau masyarakat Memberikan rokok yang ditaruh dalam bambu, pelok, palanga Dan ikan kering atau kandilok dan lain-lain Serta barang-barang lain yang dibutuhkan pada waktu itu Itulah sebabnya Puang Tarongko sangat disenangi oleh masyarakat Terutama yang belum mempunyai tempat tinggal di sekitar Makale Kolam yang ada saat ini Pada mulanya merupakan sawah milik Puang Tarongko Yang setiap musim panen Hasilnya berupa padi dan ikan Sengaja disumbangkan kepada masyarakat Makale dan sekitarnya Sawah ini setelah ditanami padi juga dimasukkan bibit ikan Pada waktu sudah mau panen Maka Puang Tarongko mengumumkan kepada seluruh masyarakat Untuk datang beramai-ramai Memperebutkan padi dan ikan Yang ada dalam sawah tersebut Puang Tarongko Sengaja membuat pondok di tengah-tengah sawah tersebut Untuk menyaksikan pesta keramaian Dimana dia melihat masyarakat memperebutkan padi dan ikan Yang ada dalam sawah tersebut Karena pesta keramaian ini dilaksanakan secara rutin Setiap musim panen tiba Maka masyarakat yang hadir bukan hanya masyarakat Makale saja Tapi ada juga yang datang dari tempat-tempat lain Setelah pemerintahan Kabupaten Tanatoraja terbentuk Maka untuk memperintah Kota Makale Pematang sawah tersebut ditembok Sehingga menjadi kolam Dan di tengah-tengah kolam tersebut Yang dulunya merupakan tempat pembangunan Pondok peristirahatan Puang Tarongko Pada saat ini Sudah dibangun Tugu berupa patung Dari Puang Laki Padada Yang juga merupakan nenek dari Puang Tarongko Puang Laki Padada beserta keluarga kerajaan Yang tinggal disanggalak pada waktu itu Diserang wabah penyakit yang mematikan Atau Rabah Biang Menyebabkan banyak keluarganya yang meninggal Sehingga untuk menghindari kematian yang meraja lela tersebut Maka bukan saja Puang Laki yang meninggalkan sanggalak Tapi beberapa orang keluarganya Yang masih tersisa melarikan diri dari teraja Atau sanggalak Untuk mencari kehidupan Undaka tamate Ke beberapa daerah atau kerajaan Dan saat ini Mereka sudah susah dilacak keberadaannya Karena sebagian sudah tidak pernah kembali Karena mungkin sudah kawin Dengan masyarakat setempat Dan sudah berganti nama Karena adanya pemberian nama gelar Atau mendapat nama panggilan baru Menyesuaikan daerah yang ditinggali Ada versi lain yang mengatakan Bahwa eksodus beberapa anggota keluarga kerajaan Dari sanggalak pada waktu itu Disamping wabah penyakit yang mematikan Undaka tamate Juga disebabkan karena adanya perpecahan Dalam tubuh kerajaan di sanggalak pada waktu itu Puang laki pada hada sendiri Merupakan rombongan terakhir Yang meninggalkan sanggalak Untuk mencari kehidupan Undaka tamate Dan dia terdampar di kerajaan Karena dia seorang pemberani Dan sangat sakti Maka dia disenangi oleh Raja Goa Dan dia menikah dengan putri Raja Goa Yaitu Batari Lolo Dan diberi gelar Karaing Bojoy oleh Raja Goa Dia diberi gelar Karaing Bojoy Karena pada saat dia tiba di kerajaan Goa Beberapa bagian tubuhnya sudah ditumbuhi lumut Karena sering menyeberangi sungai, rawa, bahkan laut Dalam menyeberangi atau melewati sungai, rawa, dan laut tersebut Puang laki pada hada sering dibantu oleh beberapa binatang Seperti ikan belut besar atau masapi Dan kerbau putih atau tedang bulan dan lain-lain Sehingga pada umumnya keturunan tidak memakan binatang Yang banyak membantu puang laki pada hada tersebut Karena adanya sumpah dan perjanjian Yang telah ditetapkan Setelah anak-anaknya sudah mulai dewasa Maka dia menyuruh anaknya Yaitu puang peta Labantan Kembali kota Raja Untuk meneruskan kepemimpinan orang tuanya Dan sesampainya di sana Dia membangun tongkonan Layuk Cairo Untuk melindungi dirinya dalam perjalanan Dia dibekali perang atau Lakbo Pinai yang sangat sakti Dan beberapa harta warisan yang saat ini masih tersimpan di tongkonan Layuk Cairo Kemudian anaknya Puang pata Labunga pergi ke Kerajaan Luwu Dan untuk melindungi diri dalam perjalanan Dia diberi tombak bermata atau berkepala tiga yang sangat sakti Dan beberapa harta warisan lainnya Pada saat puang sangala atau puang lasok rinding Meninggal dan dipestakan Maka rombongan dari Kerajaan Luwu yang datang Untuk ikut berbelah sungkawa Dengan membawa tombak bermata tiga tersebut Dan sempat diarah keliling arena upacara Kemudian anaknya Puang pata Lamerang tinggal di Kerajaan Goa Bersama orang tuanya Ada versi lain mengatakan Bahwa puang pata Ladidi Yang pergi ke Kerajaan Bone Juga merupakan anak dari puang laki padada Sehingga sebenarnya Dia mempunyai empat orang anak Yang dikenal dengan istilah talu pocoy Apa pada-pada Yang artinya tiga saudara laki-laki Dan satu saudara perempuan Hubungan keempat bersaudara ini Sangat erat Yang dikenal dengan istilah Sombay Rigua Pajuang Riluwu Matasa Riteraja Dan Mangkawur Riboni Jadi patung puang laki padada Yang ada di tengah-tengah kolam tersebut Merupakan simbol tentang adanya hubungan historis Antara Toraja Luwu Buang Riluwu Dan permanenan ikan bisa dilaksanakan dengan mengeringkan kolam Dan masyarakat beramai-ramai bisa memperebutkan ikan dalam kolam tersebut Untuk memeriahkan hari ulang tahun kabupaten Tanah Toraja Atau meramaikan hari Natal Atau tahun baru setiap tahun Dalam menjalankan kekuasaannya Puang Tarongko banyak mengalami hambatan dan persaingan Di antaranya adalah terjadinya perselisihan dengan puang mengkendek Yaitu puang rendanan Yang disebabkan oleh banyak hal Dan salah satunya adalah harta warisan Terima kasih telah menonton